Intro Konflik sosial berlatar belakang isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA masih menghantui masyarakat Indonesia. Kementerian Dalam Negeri mencatat sepanjang tahun 2012 setidaknya ada 104 peristiwa konflik sosial. 10 diantaranya merupakan konflik berlatar belakang SARA. Berbagai upaya dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk mencegah terjadinya konflik sosial. Seperti yang dilaporkan Mahfud Effendi di Purbalinga, Jawa Tengah, sebuah masjid didedikasikan untuk terciptanya kebersamaan dalam keberagaman suku dan budaya yang ada di masyarakat. Jika dilihat sekilas, bangunan yang terletak di desa Selaganggeng kecamatan merebet Purbalinga, Jawa Tengah ini jauh dari kesan sebuah tempat ibadah umat muslim masjid. Dominasi warna merah pada ornamen bangunan membuat masjid Muhammad Cengho lebih menyerupai sebuah kelenteng. Rumah ibadah penganut keyakinan tradisional Tiongkok. Adalah Heri Susetio, Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PT Kabupaten Purbalinga yang menggagas pembangunan masjid ini pada tahun 2005. Islam itu kan luas, Islam itu dunia, sehingga di mana-mana ada. Nah salah satunya mungkin karena saya kebetulan punya budaya-budaya kecinaan, ya kita coba untuk ke arah situ. Kita coba untuk ke arah situ membangun masjid bernuansakan kecinaan. Tidak hanya mengadopsi arsitektur Tiongkok, masjid seluas 800 meter persegi ini juga memadukan arsitektur Jawa dan Timur Tengah pada sejumlah ornamen bangunan. Seperti halnya gaya arsitektur yang mengadopsi berbagai budaya, masjid Cengho juga membuka pintu pada semua aliran Islam yang berkembang di masyarakat Purbalinga. Imam masjid Untung Subarjo mengatakan kegiatan di masjid Cengho terbuka untuk umum tanpa membatasi pemahaman seseorang akan Islam. Masjid ini dibangun dengan satu misi adalah lintas paham golongan. Dalam arti, tidak mengarah pada satu paham tertentu, Muhammadiyah, NU, enggak. Semua bisa kita terima. Jadi kalau Jum'atan misalkan khotip-khotip juga dari pelbagai unsur, baik NU-nya, Muhammadiyah. Biasanya paling-paling dominan kan dua ini, Muhammadiyah, Hama'in. Ya bergantian itu, jadi enggak ada persoalan. Masjid yang selesai dibangun pada awal tahun 2012 semula bertujuan untuk pusat pembinaan Muslim Tionghoa yang ada di Purbalinga. Seiring waktu, Masjid Cengho juga menjadi pusat kegiatan warga Muslim sekitar. Setiap pekan, pengurus masjid mengadakan pengajian untuk semua kalangan. Pesan yang disampaikan pun tidak hanya berkutat pada masalah keislaman. Melalui berbagai kegiatan tersebut, para pengurus masjid Cengho gencar menyuarakan toleransi serta kerukunan antarumat beragama. Isu toleransi dan kerukunan menjadi penting mengingat tingginya keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di masyarakat sekitar. Kerukunan antarkultur itu memang kita padukar. Kita terangkan kepada saudara-saudara kita yang memang hampir banyak kan saudara-saudara kita sini. Untuk tidak timbul satu kecurigaan, kecemburuan. Keberadaan Mesti Cengho dengan semangat toleransi dan keberagamannya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan, kini Mesti Cengho menjadi tempat tujuan wisata. Keunikan arsitektur bangunan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang berkunjung. Karena bangunannya terilami dari budaya Cina. Dari semacam kelenteng atau vihara ya. Iya, iya. Jadi bisa untuk menyatukan hubungan antara orang Cina dengan orang Islam. Dengan orang Tiongho, jadi bisa kelihatan rukun antara satu dengan yang lainnya. Heri Susetyo tidak pernah mengira masjid yang ia gagas mendapat apresiasi yang sangat besar dari masyarakat. Masjid yang pembangunannya sempat terbengkalai akibat kekurangan dana tersebut, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari semangat keberagaman umat beragama di Purbalingga. Mudah-mudahan harapan kita dengan berdirinya masjid Cengho yang seperti ini, ya paling dikit banyak kita udah bisa ikut-ikut andil lah ya. Kita andil, khususnya di lintas-lintas agama, barangkali lintas paham, juga ada rasa kebersatuan gitu. Iya, toleransi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Mahfud FND melaporkan untuk Asia Kau. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah.